Oke, jadi balik lagi sama gue Eric Sekarang kita masuk ke match kedua Evos melawan Alter Ego Tadi Evos udah berhasil mendapatkan satu poin Dan kalau misalkan lihat disini Evos menggunakan kombo Andalannya ya, bisa dibilang Yaitu adalah kombo Double P3 Itu Kadita Yuzhong Ya bener, harusnya kayak begitu Sama ditambah lagi CC-nya Yaitu dengan siapa? Si Chou ada juga Terus ada ini juga Pakai Jume kan dia bisa yang bikin Puyeng itu Entah gue lupa namanya apa Pokoknya bikin Puyeng lah ya Buset, itu Yuzhong udah cepet banget itu Oke Ini dari awal Rotasinya kayaknya emang Evos emang ini Permainan Permainan ininya banget ya Permainan biasanya banget Dia udah biasa banget tuh Kelihatan rotasinya Oke Kali ini masih Berpegang ke Evos ya Ini biasanya Harith yang Ini tapi Yang Megang Gotland Tapi kali ini Kari ya Masih dipegang Soalnya tadi Abis dibantuin Oh Oke Gak bisa ternyata Backup-annya Gak cukup sama Chou itu kan Dia gak bisa itu Tapi mungkin Dia bisa tendang Untuk Balik ya Oke Turtle udah ini Udah sama-sama level 4 Masih sama-sama Dua-duanya pegang Retri Disini Alter Ego udah Ngeini duluan Oh Langsung Ditutup Oh Tetep dipegang Sama ini Padahal itu Saikot sudah nice banget Dia langsung Naga deh Jauh Oke Paynya Masih tetep Kena lifesteal Cuma belakangnya Tetep mati Chou tuker Sama Pay Ya masih oke lah Untuk tukerannya Kali ini Kayaknya Alter Ego Naikin temponya Sih Wah Gila Diambil buff merah Pinter banget Pinter banget Si branch Rotasinya Kesitu Biasanya orang Mungkin Ngecut Atau gimana Dia ngambil buff Pinter banget Dia kayaknya juga Pengen Currynya Untuk ini ya Lebih cepet jadi Soalnya Untuk kali ini Dia gak bisa ngepress Dari awal Pake ininya Pake yang rotasi Midnya itu Dia kurang Tadi ya Oke Ini juga gak mau kalah Tetep Mau Buset Itu Dibalas yang kayak gitu Sekarang si Alter Ego Yang jalannya Empat Empat orang sekaligus Dibalas Rotasi Evo Yang pertama itu Oke Itu di belakang Masih belum ketahuan Oh udah ketahuan Dua-dua Petri nya masih ada Geloknya udah Kemit Tapi rotasi bawahnya Jelek jadinya Iya kan Rotasi bawahnya Jadi harus Defend dulu Sedangkan si ini Watertelnya Jadi 4 tahun 5 Disini Harus ditarik Karena Alter Ego Supaya Ngasih waktu Untuk si Ininya Groknya Oke Watertel lagi Oke udah ditarik Kalah Alter Ego Groknya pinter Muter disana Oh gak Gak dapet Malah dibalik Ke wire charge Tapi yang dapet itu Wah itu gak bisa Cari nya Cari nya free hit Cari nya free hit Gak bisa Cari nya free hit Wah gak bisa Cari nya free hit Tadi Tadi itu dua-dua Wacar nya salah sih Dua-duanya itu Cuma tadi Karena itu masuk ke dalam ya Jadinya Cari nya free hit Oke ternyata Masih Alter Ego Mesti bisa Memegang kendali nya Tadi biarpun Tower tengah Dituker sama Tower atas ya Ini Ini siapa yang Si Udil ini Parsenya ini Gak boleh ke Ulti tas lagi sih Dia Ulti Udah harus Ulti ke cari Soalnya Harus Ngeliat posisinya Cari nya dulu Baru dia Ulti Soalnya cari nya Kalo gak Diniin Udah Damage nya udah Sakit banget Tadi Si Fredrin aja Mati Untuk Berarti Untuk bisa Kayak gitu Si iniannya Si Ruby nya ini Harus ini sih Harus Dideket Parsya terus Sebenernya Dideket Ini Ruby Parsya Harus Jalan bertiga Oke Akan jadi Perang yang berikutnya Lagi Perang Tertel Lagi Rotasi Oh itu si Ini Dianya disana Ngambil posisi Ngeflank Potong mid Ya Oh iya Dia potong mid Tasnya potong mid Oh Dia potong mid Untuk ini Tapi Belakangnya Nah Belakangnya Harus Nah Pisahin Pisahin Itu Haritnya Haritnya masih Oke Itu pintar Alter Ego Mundur Sampai kayak gitu Posisinya Di ini Posisinya Dibagi dua Tadi Pasnya Buka disana Haritnya Buka disana Jadi Haritnya Juga nahan Backupan Makanya Si Saikotse itu Masuk sendirian Baru dihajar Pinter Pinter Ini kalau mau Kesempatan sih Harusnya sekarang Soalnya Lagi gak ada Ultimate nya Si ini Wah Wah Kan ini Sudah gak cukup Matiin ini Oh Masih bisa Tapi itu F-Force juga Rotasinya Oh Oh itu Oh itu Kayaknya Tadi Diskaratin Sih Sama Sini Untuk Rotasinya Juga Bagus Banget Jadi pas Ini Nahan Yang lain Langsung Ke Nahan Objektif Selanjutnya Nice sih Tadi ini Dipegang Untuk Alter Ego Dengan Beda goldnya Sampai 2000 Terus Terus Juga Si Udil Sama Raisel Disini Baru Nih Gue Setuju Banget Pakai Purif Tadi Kan Kena CC Terus Emang Kalau Kelawan Kombinasi Yang Apa Sih Namanya Ini Berdua Kadita Kombo Petri Yang Kayak Gini Harus Purif Sih Ini Alter Ego Menang Duit Tapi Rotasi Kayaknya Masih Dipegang Sama Evos Ini Oke Oke Masih Aman Harusnya Raisel Juga Kali Ini Mainnya Bagus Dia Gak Main Melisa Yang Tadi Main Hadidah Bagus Oke Dapet Tower Inner Wah 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 Ada Purif Tapi Itu Kayaknya Emang Sengaja Untuk Ini Oke Tas Ada Disitu Gak Bisa Gak Bisa Waa Padahal Sedikit Lagi Wah Rasi Masih Damagenya Masih Sakit Wah Psycho Sudah Terpaksa Harus Ini Oke Hijumnya Disitu Ini Untuk Lord Harusnya Langsung Digas Soalnya Gak Ada Naga Jadi Ini Harusnya Udah Bakal Jauh Lebih Enak Mau Dilepas Kan Lord Satu Oke Gak 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 Sama Sama Balik Ini Alter Ego Kayaknya Juga Udah Tau Kalo Main Ini Lebih Bagus Jadi Kalo Misalnya Gak Langsung Biasa Kan Alter Ego Itu Kayak Sekali Tabrak Tabrak Langsung Semua Pokoknya Kalo Temen Gue Mati Gue Mati Tapi Kali Ini Dia Udah Bagus Main Jadi Kayak Kalo Misalnya Lawan Maju Duluan Kita Mundur 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 Baru Kita Maju Lagi Yang Kayak Gitu Masih Selamat Tapi Didorong Mundur Kayak Begitu Gila Itu Dua Kombo Ulti Petri Wah Gila Pinter Banget Mau Dicari Lo Itu Tas Oh Enggak Itu Kayaknya Harusnya Lordnya Free Jadinya Tapi Lordnya Juga Lord Satu Jadi Gue Gatau Mas Lugi Atau Enggak Tapi Mas Kalau Lord Lord 1 Juga Sebenernya Emang Masih Ini sih, ini alter ego masih bisa kesempatan dapet 1 tower bawah itu lagi soalnya udah nge-defense jadi ini masih bisa dapet ini, masih bisa dapet mid sih, sebenernya ini kalau mau dipaksa sedikit oh langsung iya kan masih bisa dapet mid lu serius masih mau 1 lagi, tapi bagus sih langsung matiin tasnya dulu, oh belakang brunchnya, brunchnya wah kena, wah ini itu psychosan telat, psychosan telat telat, telat, tapi dapet harit dapet harit, masih bisa ketahan tembok wah psychos masih ini masih bertahan karena lifesteal gak bisa, gak bisa, gak bisa 1 tuker 4 iya 1 tuker 4, eh bukan 1 2 tuker 4 tapi sebenernya tadi psychos itu mungkin yang lainnya harus lebih bikin lifesteal lagi sih soalnya lifestealnya psychos itu tadi masih kenceng banget yang terakhir ya mungkin fredrinnya kali harus bikin harus bikin ini apa dominan sekali tadi itu sebenernya bisa ngerata sih iya kan tuh ini cuman gagal lifestealnya masih tinggi banget tapi itu tadi untuk warnanya udah bagus banget jadi emang alter ego gak pake nunggu-nunggu siapapun dapet langsung hajar kayak gitu itu nice nice banget pake posisi ngeflank lagi 2 kari dan ini tapi ini posisi ngeflank 2 arah kayak begini jadi oke dia malah ke tower oke lordnya didapetin itu tasnya berhasil didapetin tapi ini untuk hajar belakang masih bisa sih ini masih bisa lanjutannya no no masih bisa masih bisa sebenernya tapi itu tadi jadi gak dapet jadi gak dapet lord kan itu iya jadi gak iya kan jadi gak dapet lordnya harusnya tadi udah ngeliat yang kayak gitu fokus nge lord sih sebenernya tapi yaudahlah mungkin emang kondisi panik kayak begitu ini evos juga mungkin udah belajarnya onyx ya cara bikin pengalihan isu atau bisa dibilang kayak makro kayak gitu tapi harusnya udah ngeliat yang kayak begitu jangan pecah fokus sih sebenernya ini yang tadi aku unggul untuk alter ego jadi udah gak unggul lagi tapi sebenernya kalau masalah hero perang hero perang gue bilang masih unggul alter ego sih kalau maksud 5 lawan 5 dan evos tau juga kalau 5 lawan 5 kalah makanya dia harus ngepecahin ngepecahin fokusnya kayak tadi oke oke kali ini alter ego mulai ini ya mulai cari-cari gak mau dikasih dia untuk posisi ngeflank lagi mereka juga harus berpikir cepat untuk bisa mengeluarkan dari kursi karena ini ada kesempatan mereka terakhir loh kalau sampai mereka dikalah yaudah minggu ini ditutup dengan hasil yang kurang baik untuk mereka dan kesempatan itu untuk kalian bisa mendapatkan skin mobile legend x jujur suhaizen karena ada 4 skin yang luar biasa ada Julia ada Queen Elisa sama Sobier ini kalau misalnya kalian skillnya masih kurek skin lah yang bisa diart ya bisa bisa bakal perang Lord yang berikutnya ini mirip kayak Onyx waktu itu jadi yang bawah fokus ngelord atas mau di ini juga tapi ini strategi yang bagus emang di EVOS soalnya emang perangnya harus dipisahin Lord ditarik supaya ininya ini mainnya jauh banget si EVOS ini 4-1 sama-sama posisinya yang kali ini sama-sama gertakan siapa nih yang mau kayak gitu oke itu di udah di udah dapet vision itu udah dapet vision dapet posisi ngeflanknya groknya kena tasnya gak dapet ini juga telat dapetnya karinya dari belakang gak bisa gak bisa kalah-kalah warnya itu kari itu kari ini juga gak dapet posisi yang bagus rasi oke raizal masih hidup tapi tapi itu kan harusnya udah dapet vision ya udah dapet vision sih gimana ya maksudnya ya di posisi kayak gitu itu harus pilih satu emang jadi kalau mau ngikutin strateginya EVOS yang 2 kayak begitu kepisah 2 kayak gitu susah Lord masih Lord 2 ini jadi masih cukup gampang di dev kali ini EVOS udah megang duit seribu tapi udah sama-sama lima puluh ribu udah gak ada beda sih branchnya ininya branchnya nah iya harus dimajuin kayak gitu ini udilnya udah mati bawahnya belakang belakang masih ada kids tuker 2 kayak gitu itu oke banget oke banget emang harus kayak gitu harus kayak gitu kalau gak gamenya bakal dimakroin terus sama EVOS harus kayak gitu bagus-bagus yang tadi itu ini cari perang lagi cari perang lagi supaya ini jangan sampai mereka dua-duanya hidup harus dicari sih sebenarnya si kids tapi kayaknya dia lebih milih untuk ini EVOS tuh matiin satu-satu sebenarnya caranya supaya mereka untuk posisinya lebih gak enak untuk mau ngepisahinnya itu lebih gak enak nah ngebuka yang kayak gini oke saikot sebelahkan sedikit lagi dikit lagi dikit lagi mundur saikot masih ada belakang udil masih hidup tas dendang ke belakang raiser raisernya masih ada masih bisa oke tasnya branchnya belakangnya dua tuker kids saya coach sama si ini tas gak mau balik ini gila tapi mungkin tadi si branch mau admit makanya dia datengnya telat yang kayak gitu emang makanya harus di all in kayak gitu jangan setengah-setengah cari dicari dicari matiin satu lagi ini kan emang strategi alter ego kayak gitu matiin satu ngekill lagi matiin satu ngekill lagi apalagi disini kan damage itu kalau bisa cari kari ya cari kari sih sebenernya gila ini udah bener-bener jadi game satu moment sih dua-duanya udah bisa ini tapi disini evos kondisi menangnya tuh kalau misalnya bisa pisahin warnya sedangkan kondisi alter ego kalau misalnya bisa matiin yang ngepisahin kayak gitu harus dimatiin kids sudah ada disitu oke bransnya udah dipukul mundur ah tapi udah gak bisa karinya udah terlalu sakit mundurnya terlalu jauh kidsnya udah terlalu ini yang lainnya mundur tapi kidsnya masih mau dapetin lordnya kayak gitu makanya ini gimana ngomongnya ya kalau tapi masih bisa gak ya ini areanya banyak sih si alter ego ini untuk high groundnya juga kuat ada harit parsia kayak begini matinya sisa berapa nih 15 kayaknya bisa sih cuma mungkin mati ini semua wah kena 3 itu ininya ah gak bisa gak bisa gak bisa kena 3 wide charge itu jelek banget defensenya terlalu ini dari tadi udah dari tadi udah kena wide charge kayak begitu terus oke jadi akhirnya gak berhasil artrigo kali ini mengalahkan evos kayaknya week 1 artrigo udah kalah 2-0-2-0 gak ke match sama rrq selanjutnya sama evos oke kita bakal lanjut ke match yang berikutnya helas